Selamat siang dokter dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai penyakit balanokostitis pada Gilbert Potoro, atau nama artinya Potoro gilberti. Gilbert Potoro ini adalah hewan marsupial kecil yang habitatnya itu ada di barat daya benua Australia. Menurut IUCN Red List tahun 2016, menyatakan bahwa hewan ini termasuk dalam golongan yang critically endangered atau terancam punah. Kalau dari jurnalnya itu, jumlahnya tahun 2011, jumlah dari hewan ini sekitar 70-an. Dan kalau menurut IUCN, tahun 2016 di websitenya itu ada sekitar 40-an. Dari jurnal yang saya baca, hewan Gilbert Potoro yang liar, ataupun yang ada di captive atau penangkaran, memiliki riwayat penyakit balanokostitis atau radang grand spanish. Nah penyakit ini menyebabkan dispareunia atau pasan nyeri ketika kopulasi, terus penurunan rate of conception, terus meningkatkan resikometritis untuk yang di betinanya, meningkatkan placenta retention untuk yang di betina, dan meningkatkan infertility dan neonatal death. Gejala klinis dari penyakit ini secara keseluruhan tidak menimbulkan gejala klinis di tubuhnya, karena penyakit ini tidak bersifat sistemik, melainkan bersifat lokal di sekitar penis dan keloaka. Gejala klinis yang dapat terlihat yaitu radang di keloakanya, radang di prepotium dan timbulnya discat yang berwarna hijau atau keren dan adanya kerak. Dan yang terakhir itu dari discatnya itu menimbulkan bau. Di sebelah kanan ini adalah contoh anatomi organ reproduksi untuk kawan marsupial yang jantan. Untuk diagnosa klinisnya, yang secara langsung itu bisa dilihat dari gejala klinis tadi, seperti informasi keloaka, informasi prepotium, tingkat discharge, dan baunya. Kalau di jurnalnya itu yang ditemukan dapat dibagi menjadi tiga keparahan. Misalnya yang A itu informasi keloakanya ringan, informasi prepotiumnya ringan, discatnya hanya sedikit, dan bau yang ditimbulkan tidak terlalu bau. Lalu yang di tengah itu informasi keloakanya moderate atau sedang, informasi prepotiumnya sedang, discatnya lumayan banyak dan ada kerak juga berwarna hitam-hitung, dan menimbulkan bau yang moderate atau sedang. Dan yang paling kanan itu informasi keloakanya dan prepotiumnya sudah parah, discatnya juga banyak, dan menimbulkan bau juga. Diagnosa penunjang untuk penyakit ini bisa menggunakan PCR. Berikut primer yang digunakan untuk mendeteksi penyakit ini. Lalu yang kedua itu bisa biopsi jaringan, lalu dari jaringan tersebut menggunakan pewarnaan warthry stain atau silver stain pewarnaan. Nanti di istopadnya itu dapat melihat spirocetes yang berwarna hitam. Lalu treatmentnya itu kalau di jurnal yang saya baca adalah penicillin G-bezantin, yang dosisnya 84.000 IU per kilogram, rutinnya melalui intramuskular dengan cara tiga kali injeksi dan interval tujuh hari. treatment ini sudah digunakan pada kelinci. Dan selanjutnya sudah diuji coba juga pada hewan yang memiliki taksonomi dekat dengan Gilbert Potoro, yaitu Longinus Potoro, dan hasilnya efektif. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan satu pertanyaan buat Ilman berkait Potoro. Setnya kebaca. Silahkan pertanyaan. Atau pakai doon di pertanyaannya. Ayo. Ada yang bertanya. Kamu narik ya? Gimana ini semuanya? Itu keranya dari mana? Siapa nih? Pas Marudin. Silahkan, Den. Itu kan tadi penyakitnya di kelaka sampai preptium ya tadi? Ya, di kelaka sampai preptium. Apakah itu berpengaruh juga pada si hewannya untuk kawin atau bagaimana tingkat untuk kawinnya? Ya, tadi sudah dijelaskan di slide. Kalau pas kawinnya itu, kalau kena penyakit ini jadi ada rasa nyeri waktu populasi. Terus tingkat konsepsinya juga jadi lebih rendah. Dan bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain seperti metritis atau infertility. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini aku harus menanyakan pendahuluan slide pertama. Pertanyaannya ini, Beb. Itu emang keranya dari mana? Warnanya hijau-hijau itu. Apakah memang sering keluar-keluar? Terus geser-geser apa? Begitu-gegenya? Nempel kotoran itu gimana? Oh, discharge. Iya. Pato misologinya sampai berkeranya. Itu kan keranya di surface dari gland penis kan? Gimana ceritanya? Iya, dok. Jadi itu tuh karena ada infeksi dari bakteri Treponema atau ada kombinasi sama infeksi dari bakteri lain seperti Actinobacillus atau Pasteurella. Nah, karena ada infeksi itu, timbul discharge yang warna hijau atau warna krem itu, dok. Dari infeksi sebenarnya. Maksudnya kenanya dari mana gitu loh kenanya-kenanya. Kenapa seperti itu? Apakah memang fisiologis atau patologis? Kenapa bisa jadi berkerak dan berhijau gitu? Bagaimana, Man? Bagaimana fisologinya? Belum tahu. Di papernya masih nggak dijelaskan? Kenapa ada fisiologinya? Kenapa? Kenapa? Tidak jadi seperti itu. Tidak. 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 Nanti kita tanyakan kembali Terima kasih